Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semuanya Anak-anak kita kembali dalam pembahasan soal ujian sekolah Kali ini kita pada mata pelajaran matematika Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Oleh karena itu apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya Dan juga jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian Semuanya baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar yang lainnya Agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini Anak-anak semuanya Ini merupakan video bagian kedua Sebelumnya kita sudah mempelajari dari nomor 1 hingga nomor 10 Oleh karena itu kita langsung ke nomor 11 Kita scroll dulu hingga ke nomor 11 Anak-anak semuanya langsung kita ke soal nomor 11 Perhatikan gambar berikut Luas daerah yang diarsir Para gambar di atas adalah Berapa cm persegi A. 1.884 B. 2.512 C. 3.768 Dan D. 5.024 Anak-anak semuanya Mari kita perhatikan bahwa Pada soal ini Itu yang ditanyakan Bukan lingkaran penuh Tapi luas daerah yang diarsir saja Kita ketahui Bahwa dalam lingkaran ini ada Atau terpotong 8 bagian Sedangkan yang ditanya adalah 3 bagian saja yang diarsir Oleh karena itu yang kita cari itu hanya 3 dari 8 bagian Dari luas apa? Luas lingkaran Ada pun rumus luas lingkaran adalah V Dikali R Atau Jari-jari R kuadrat Atau R kali R Kemudian Anak-anak semuanya Langsung kita Hitung 3 per 8 Dikali V 3,14 Sesuai petunjuk ini Bahwa V 3,14 Kemudian jari-jari Jari-jari adalah Separuh dari diameter Disini tertulis Diameternya 80 Berarti jari-jarinya adalah Separuh dari 80 Yaitu 40 40 Kali 40 Berikutnya Cara menghitungnya Anak-anak adalah 3 kali 3,14 Kali 40 Kali 40 Selanjutnya Setelah kalian Perkalikan semuanya Kalian kalikan semuanya Kemudian dibagi 8 Kemudian nanti Jika kalian hitung Maka akan ketemu 1884 Ini langsung Saya singkat saja Biar waktunya tidak lama-lama Untuk masalah menghitung ini Insya Allah Kalian semuanya Sudah bisa Dari materi Perkalian Di sekolah kalian Masing-masing Yang jelas 3 kali 3,14 Kali 40 Kali 40 Dibagi 8 Hasilnya 1884 Sehingga Jawabannya Adalah A Berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 12 Perhatikan gambar berikut Luas bangun di atas Luas bangun di atas adalah Di titik-titik Sentimeter Persegi A 11.232 B 11.296 C 12.726 Dan D 13.598 Anak-anak semuanya Marilah kita perhatikan Bahwa ini merupakan Gabungan dari Bangun trapezium Dengan Bangun persegi Panjang Kita ketahui Untuk Sisi A Ini Untuk persegi panjang Bentar dulu ya Kita rumus Kita rumus Kita tulis rumusnya Luas Jajaran Trapezium Jajaran genjang itu Luas Trapezium Luas Trapezium Ini Mosnya agak Lipet ini Ditambah Luas Persegi Panjang Saya singkat Seperti ini Oke Luas Trapezium Itu Rumusnya Sama dengan Setengah A Ditambah B Anak-anak semuanya Diperhatikan Untuk rumus Trapezium Setengah Dikali A Ditambah B Kemudian Dikali Tinggi Dari Trapezium Kemudian Setelah itu Kalau ketemu Hasilnya Ditambah dengan Luas Persegi Persegi Panjang Adapun Luas Persegi Panjang Itu adalah Panjang Kali Lebar Jadi Rumus Trapezium Luas Trapezium Nanti Ditambah dengan Luas Persegi Panjang Anak-anak Semuanya Kita cari A dulu A Disini Adalah 72 Sedangkan B B B Tadi Dari Sini Kesini Itu 156 156 Jadi Untuk B Kita cari Dari Sini Kesini Saja Yaitu Dengan Cara 156 Ini Dikurangi 52 Ini Anak-anak Jadi Untuk Mencari B 156 Dikurangi 52 Karena Yang B Ini Yaitu Jarak Dari Sini Kesini Nah Hasilnya 156 Dari Sini Kesini Dikurangi 52 Ini Ada Pun 156 Dikurangi 52 Yaitu Tinggal 104 Jadi B Nya Adalah 104 Anak Jadi Setengah Kali A A 72 Ditambah B Nya B Nya Itu Tadi 104 kemudian dikali tingginya anak untuk tingginya ini kesini anak untuk 52 kemudian ini kesini 48 jadi 52 ditambah 48 itu kira-kira berapa iya 52 ditambah 48 kita hitung sini saja 52 ditambah 48 8 tambah 2 10 6 oh ternyata 100 52 ditambah 48 hasilnya 100 jadi tingginya 100 kemudian ditambah panjang kali lebar ini untuk mencari luas persegi panjang panjangnya 48 dikali lebarnya 52 ini lebarnya 52 karena apa ini sama dengan ini karena ada tandanya ini jadi 52 kemudian ini ketika kita hitung ketemu 8800 kemudian ditambah luasnya persegi panjang 48 kali 52 ketemu 2496 kalau dijumlahkan hasilnya ada 11296 jadi luas gabungan dari trapezium dan persegi panjang ini adalah 11296 sehingga jawabannya adalah B baikkan anak semuanya itu tadi soal nomor 12 berikutnya kita ke soal nomor 13 soal nomor 13 Kiki sedang mengecat papan berbentuk jajar kenjang oh kebesaran kita kecilkan dulu Kiki sedang mengecat papan berbentuk jajar kenjang biaya yang diperlukan rupiah 4000 untuk setiap 1 meter persegi panjang papan 500 cm dan tingginya 400 cm biaya yang diperlukan biaya yang diperlukan biaya yang diperlukan kiki adalah anak-anak semuanya untuk mengerjakan soal seperti ini maka kita cari luas bangun tersebut ada pun disini adalah berbentuk jajar kenjang berarti kita memakai rumus luas jajar kenjang yaitu rumusnya adalah sebenarnya adalah alas kali tinggi dari jajaran kenjang disini diketahui bahwa panjangnya ini adalah 500 cm 500 cm ini karena disini adalah yang ditanyakan adalah biayanya per meter berarti maka 500 cm ini kita rubah menjadi meter jadi 500 cm itu adalah 5 meter dan tingginya 400 cm itu adalah 4 meter bagaimana caranya akan saya jelaskan dulu agar kalian tidak bingung ini kita cari perbandingannya adalah dengan cara kita harus dapat makan dengan cukup minum kemudian kita kasih meter ini meter nah ini meter sendiri ini deka meter ini meter kemudian ini meter nah untuk cm ke meter berarti 1,2 berarti dibagi 100 berarti 500 cm itu sama dengan 5 meter dan 400 bagi 100 sama dengan 4 meter oke kita langsung ke rumusnya tadi bahwa rumus persegi panjang jajaran kenjang adalah alas kali tinggi alasnya 5 meter tingginya 4 meter 5 kali 4 sama dengan 20 meter persegi nah ada pun tadi biayanya setiap 1 meter nah disini biayanya setiap 1 meter persegi adalah 4.000 berarti karena ini 20 meter persegi berarti 20 dikali 4.000 2 kali 4 sama dengan 8 0 nya ada 4 1,2,3,4 1,2,3,4 berarti 80.000 rupiah sehingga jawabannya adalah C berikutnya bisa difahami kak kira-kira oh iya kalau sudah bisa difahami jangan lupa like, subscribe ya saya ingatkan lagi bagi yang belum berikutnya kita ke soal nomor 14 soal nomor 14 volume sebuah kubus yang memiliki rusuk sepanjang 1,2 meter adalah titik-titik meter persegi A 3600 B 1728 C 1440 dan D 1296 anak-anak semuanya mari kita ingat bahwa rumus kubus itu adalah rusuk pangkat 3 atau kalau dipanjangkan rusuknya dikali rusuk dikali rusuk berarti disini 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 nah ini untuk perkaliannya ini kan kayaknya sudah dipelajari di kelas kalian oleh karena itu langsung saja untuk 1,2 x 1,2 x 1,2 ini hasilnya adalah 1,728 sehingga jawabannya apa? ya B jawabannya adalah B anak-anak dari sini perlu kalian ingat bahwa rumus dari volume kubus adalah rusuk pangkat 3 seperti itu anak-anak berikutnya kita ke soal nomor 15 soal nomor 15 oke perhatikan gambar berikut gambar ini volume bangun ruang diatas adalah titik-titik desimeter persegi A 238,785 B 238,875 C 283,785 D 283,875 anak-anak semuanya kira-kira bangun apakah ini? iya ini adalah gabungan dari balok gabungan dari balok dan tabung ya benar tabung anak-anak semuanya ada pun untuk balok untuk volumenya seperti yang kita ketahui bersama bahwa panjang kali lebar kali tinggi ada pun untuk tabung adalah kira-kira apa rumus untuk tabung diingat-ingat anak-anak semuanya ya yang jelas untuk rumus volume itu rata-rata adalah alas kali tinggi anak-anak karena disini alasnya untuk tabung itu berbentuk lingkaran maka kita memakai rumus V R kuadrat kemudian kali tingginya tabung anak-anak semuanya langsung saja panjangnya untuk balok disini adalah 7 kemudian lebarnya 6 kemudian tingginya adalah 5 selanjutnya untuk tabung V nya karena disini ada kelipatan 7 berarti kita pakai 22 per 7 kemudian jari-jarinya 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 disini disini 3,5 anak-anak 3,5 itu diameternya berarti jari-jarinya itu adalah separuh dari 3,5 berarti separuhnya berarti 3,5 itu 3,5 anak-anak untuk mencari jari-jarinya ini ntar dulu ya kita hitung 3,5 3,5 3,5 3,5 berarti untuk 3 ini 1,5 anak-anak separuhnya untuk 0,5 atau setengah ini adalah 0,25 berarti kita itu 0,25 oke saya ulangi lagi untuk 3 separuhnya adalah 1,5 untuk setengah 0,5 ini setengah ini setengahnya dari setengah adalah 0,25 jadi kalau kita jumlah 57,1 berarti disini 1,75 jadi jari-jarinya adalah 1,75 dari mana 1,75 ini saya ulangi lagi bahwa 1,75 ini adalah separuh dari ini 3,5 bagaimana caranya ini tadi caranya nah kemudian dikali oh belum-belum dikuatratkan dulu dikali tingginya tingginya tabung ini adalah 3 dm atau 3 desimeter kemudian anak semuanya untuk mempercepat pembahasan ini langsung saja untuk soal untuk balok untuk balok itu kalau kita hitung 7 kali 6 kali 5 itu ketemu 210 desimeter kubik ditambah dengan volume tabung 22 kali 1,75 kali 1,75 karena ini kuatrat jadi 1,75 nya 2 kali saya ulangi lagi 22 kali 1,75 kali 1,75 dikali 3 kemudian dibagi 7 itu hasilnya adalah 28 koma ini saya percepat karena apa karena untuk menghitung perkalian misalnya sudah kalian pelajari di sekolah kalian masing-masing setelah setelah ketemu luas volume dari tabung maka kita jumlahkan dari volume balok ini dengan volume tabung ketemu hasilnya adalah 238 8,875 8,7,5 sehingga jawabannya kira-kira yang mana oh yang B lah berikutnya anak-anak semuanya setelah kita mempelajari untuk soal nomor 15 ini kita berikutnya ke soal 16 soal 16 nomor 16 diketahui bangun P QRS dengan koordinat titik P min 5 min 3 untuk K min 5 koma 4 dan R 2,4 dan S 2, min 3 keliling bangun P QRS adalah berapa satuan nah anak-anak semuanya untuk ini kita memakai titik koordinat titik koordinat kita buat jelek-jelek seperti ini lah oke kita buat titik koordinat seperti ini disini min 1 min 1 min 2 min 2 negatif 3 negatif 4 atau min 4 kemudian negatif 5 5 nah kenapa kau pakai negatif 5 maksimal karena disini negatif 5 maksimal kemudian disini juga negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 3 kemudian negatif 4 kemudian disini positif 1 positif 2 positif 3 positif 4 positif 5 1 2 3 3 4 kemudian 5 untuk disini juga 1 2 2 3 4 kemudian 5 koordinat titik P negatif 5 negatif 3 negatif 5 negatif 5 negatif 3 nya ini berarti ini koordinat titik P kemudian key nya negatif 5 positif 4 negatif 5 positif 4, berarti naik ke sini ini untuk G kemudian R nya positif 2 positif 4 2 ini X ya, jangan lupa ini sumbu X dan ini sumbu Y, X nya didahulukan baru kemudian Y nya oke untuk R, 2,4 2 positif 4 berarti di sini anak-anak sedangkan S min 2 min 2 bentar dulu untuk S positif 2 negatif 3 nah, sini anak-anak keliling bangun PGRS adalah berapa satuan, berarti ini kalau dikabung menjadi bangun persegi panjang dengan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 panjangnya 6 untuk lebarnya, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebarnya 7 karena di sini berbentuk persegi panjang berarti rumusnya adalah panjang oh, mohon maaf karena di sini kita mencari keliling berarti kita tambahkan sisi-sisinya di sini tadi ketemu untuk panjangnya 6 panjangnya 6 panjangnya 6 untuk lebarnya 7 mohon maaf ini tadi keliru jadi sekarang keliling ya ini bukan mencari luas mohon maaf kita mencari keliling untuk mencari keliling kita jumlahkan sisi-sisinya di sini 6 6-nya 2 sisi ini dan sisi ini berarti 12 kemudian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri 7 dan 7 berarti 14 berarti 12 ditambah 14 12 ini sisi atas dan bawah tadi 6 dan 6 berarti 12 dan 14 ini sisi samping kanan dan samping kiri berarti 7 berarti 12 tambah 14 kira-kira berapa ya 26 sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya berikutnya jika tidak paham kalian bisa komentar di video ini ya berikutnya untuk soal nomor 17 soal nomor 17 perhatikan diagram lingkaran berikut ini jika jumlah siswa kelas enam ada 50 orang maka banyak orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai pedagang adalah berapa orang anak-anak semuanya yang ditanyakan disini adalah yang pedagang ini cuman disini tidak diketahui persentasenya oleh karena itu kita cari persentasenya dulu untuk pedagang untuk pedagang persentasenya adalah maka kita hitung 100% 100% karena semuanya kan 100% dikurangi 20% itu dikurangi pekaya swasta dikurangi 10% untuk BNS dikurangi 40% sisanya nanti merupakan luas dari pedagang persentase pedagang 100 kurangi 20 berarti 80 80 kurangi 10 berarti 70 70 kurangi 40 berarti 30 jadi pedagangnya itu 30% anak-anak yang kita cari adalah jumlah siswa kelas 6 ada 50 orang maka jumlah orang tua yang sebagai pedagang yaitu caranya seperti ini yang kita cari yang kita cari dibagi semuanya saya singkat semuanya dikali ya dikali jumlah semuanya jumlah jumlah semuanya semuanya ini mouse nya agak kurang baik ini sehingga tulisannya seperti ini jadi saya ulangi lagi untuk mencari luas atau jumlah pedagang maka kita cari persentase cari dibagi persentase semua dikali dikali jumlah semua kita hitung sama dengan persentase yang kita cari adalah 30% dari jumlah pedagang ini 30% jelek jelek sekali saya habis dulu 30% dibagi persen semuanya ini berapa 100% ternyata kita pindah ke sini saja kita pindah ke sini yang kita cari jadi 30% karena luas pedagangnya luas pedagang untuk semuanya akan 100% dikali jumlah semuanya yaitu berapa tadi 50 ini tadi 100% 30x50 dibagi 100 maka jawabannya kira-kira berapa langsung saja bahwa 30x50 dibagi 100 itu anak-anak ketemu dengan 15 anak-anak sehingga jawabannya adalah C anak-anak berikutnya kita ke soal nomor 18 diagram batang di bawah ini menunjukkan banyaknya pengunjung di suatu kebun binatang dalam 5 hari selisih banyak pengunjung pada hari minggu dan selasa adalah berapa orang anak-anak semuanya pada hari minggu ada 500 ini anak ini pada hari minggu sedangkan pada hari selasa ini ada 300 ini ada 300 maka selisihnya berapa dari 500 dikurangi 300 maka selisihnya adalah 200 sehingga jawabannya adalah C oke berikutnya untuk soal nomor 19 hasil pendataan pilihan siswa SD sinar ilmu terhadap objek wisata di Jawa Tengah yang ingin dikunjungi sebagai berikut Tawang Mangu 70 anak Lawang Sewu 67 anak Prambanan 63 anak dan Batu Raden 78 anak siswa lainnya adalah memilih Borobudur jika jumlah siswa 360 anak maka modus data tersebut adalah sebagai berikut A Borobudur B Prambanan C Batu Raden dan D Lawang Sewu anak-anak semuanya yang dicari adalah modus data modus data itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang banyak muncul oleh karena itu kita harus mengetahui ini data yang paling banyak muncul yang mana disini kita sudah tahu semuanya cuma untuk yang Borobudur kita tidak tahu caranya bagaimana untuk mencari siswa yang memilih Borobudur ya kita kurangi saja dari semuanya 360 anak ini kita kurangi 78 kita kurangi 63 kemudian kita kurangi 67 kemudian kita kurangi 70 jadi saya ulangi lagi 360 dikurangi 78 kurangi 63 kurangi 67 kurangi 70 maka itu akan menentukan nilai dari siswa yang memilih Borobudur anak-anak setelah kita kurangi 360 kurangi ini maka akan menyisakan 82 anak sehingga untuk yang memilih ke Borobudur itu 82 anak sedangkan yang kita cari adalah modus data adalah nilai yang sering muncul atau yang banyak muncul dan disini yang paling banyak muncul ini 70 67 63 78 82 sangat jelas yang sering muncul adalah yang paling banyak adalah 82 yaitu Borobudur sehingga jawabannya adalah anak anak berikutnya untuk soal nomor 20 data hasil ulangan matematika sekelompok siswa di kelas 6 SD sinar ilmu sebagai berikut untuk yang mendapat nilai 6 sebanyak 2 anak untuk yang mendapat nilai 7 3 anak untuk yang menilai 8 4 anak 9 2 anak untuk 10 1 anak rata-rata hasil ulangan matematika sekelompok siswa tersebut adalah A7 B 7 75 C 7 8 D 8 anak-anak semuanya ini mencari rata-rata ada pun rumus untuk mencari rata-rata mungkin kalian masih ingat untuk mencari rata-rata adalah jumlah data jadi datanya kita jumlah data kita jumlah semuanya jumlah data itu kita jumlah semuanya kemudian kita bagi dengan banyak data untuk jumlah data berarti kita jumlah semuanya data yang ada 6 nya ini 2x frekuensi 2x berarti 12 kemudian 7 nya 3x berarti 7x3 21 untuk 8 nya ini 4x berarti 32 kemudian 9 nya ini 2x berarti 18 kemudian 10 itu 1x berarti tetap 10 kita jumlah semuanya 12 ditambah 21 ditambah 32 ditambah 18 ditambah 10 kira-kira hasilnya berapa langsung saja bahwa jumlah data tersebut jika kita jumlah ada 93 anak-anak cara menghitung insya Allah kalian sudah bisa semuanya kita hanya mempersingkat saja kemudian untuk banyak data banyak datanya yang disini ada 2 3 berarti 5 tambah 4 9 tambah 2 11 tambah 1 12 jadi banyak datanya adalah 12 93 dibagi 12 itu ketemu 7,75 untuk cara membagi insya Allah kalian semuanya sudah dipelajari di sekolah kalian masing-masing begini anak-anak untuk soal nomor 20 berarti jawabannya adalah B demikian tadi anak-anak pembahasan untuk bagian kedua pembahasan soal matematika ujian sekolah atau ujian sekolah persetan nasional bila bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian di video ini boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya yang jelas ini adalah video bagian kedua apilah kalian semuanya ingin melihat video bagian yang pertama yakni pembahasan untuk soal nomor 1 dan nomor 10 sampai nomor 10 maksudnya kalian bisa melihat pada link yang ada pada deskripsi video ini terima kasih akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati